Intro Sebanyak 150 keluarga dan korban pelanggaran hak asasi manusia berat berziarah di lokasi situs Rumoh Gedung Desa Alubili Kecamatan Gelumpang 3 Kabupaten Bidi, Provinsi Aceh, Senin 22 April 2024. Para keluarga dan penyintas pelanggaran hamberat tersebut juga menggelar doa bersama di musola desa setempat yang berjarak sekitar 150 meter dari lokasi Rumoh Gedung. Tradisi ini sudah dimulai sejak 2018 silam. Hampir setiap tahun para keluarga dan korban kerap mengunjungi lokasi Rumoh Gedung untuk mengenang tragedi pelanggaran hamberat. Koordinator Kontras Aceh, Asharul Husna, menilai ziarah dan doa bersama yang digelar keluarga dan korban merupakan upaya meningat kembali atas peristiwa pelanggaran hamberat masa lalu di Aceh. Di samping itu juga untuk menjalin silaturahmi sesama keluarga dan korban Rumoh Gedung. Bagi mereka Rumoh Gedung itu adalah kuburan masal. Mereka meyakini keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya masih di sana. Jadi ini adalah agenda tahunan. Jadi sejak 2018 korban itu sudah datang berdoa hampir saban tahun kecuali waktu covid kemarin gitu. Jadi bagi korban ini adalah agenda berdoa, ziarah kubur. Tapi menurut kami ini jadi langkah baik untuk kemudian mengingatkan negara gitu. Sementara itu salah seorang anak korban Nurbaiti mengaku saban tahun mengunjungi lokasi Rumoh Gedung untuk berziarah. Nurbaiti yakin ibunya salah satu dari puluhan korban Rumoh Gedung yang tidak pernah kembali. Dirinya berharap bisa bertemu dengan ibunya meski hanya lewat mimpi. Kami berdoa tadi, mamak saya masuk surga. Dimana mamak nanti malah nampaklah kepada aku. Kami kan gak tahu mamak dimana, nanti malah mamak tolong. Bisa nampak dalam mimpi saya. Mamak bisa ngomong saya anak di sini, seharusnya kayak gitu kan. Dalam mimpi mamak bilang kalau aku nak di sini. Sebelumnya, sebanyak 58 kepala keluarga pelanggaran HAM berat masa lalu di Rumoh Gedung sudah diakui pemerintah dan mendapat penyelesaian secara non-judisial. Selain upaya untuk memulihkan luka masa lalu akibat pelanggaran HAM berat, penyelesaian secara non-judisial juga memberikan atensi kepada para korban dan juga keluarga Rumoh Gedung. Dari Kebupaten Pidi Aceh, April Zal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan.